Orang yang munafik, yang alimnya secara lisan tapi hatinya jahil, sangat gampang diperalat, sangat gampang diperudak, diperbudak. Bahkan mungkin dengan uang 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, bisa berbelok akidahnya. Yang saya ini teman akrab dengan Ustaz Imran, ketika ada benih-benih kemunafikan, kemudian saya dikasih uang sama Ustaz Dalam Ujib, eh kamu musuhin, bisa jadi musuh, maka betul, kata Imam Ghazali kemarin gimana, setiap manusia ini berpotensi jadi musuh, sekarang kita bersama, gak tahu dengan ada permasalahan bisa jadi musuh, tapi tapi bisa diselamatkan, yang bahaya, yang bahaya itu kalau dia musuh kita, didasari dengan hasud, dan itu bagian daripada orang-orang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ini nanti kita bacakan di dalam kitab Tafsir Sawi, jadi Tafsir Sawi ini adalah kalau cetakan asli yang pernah kita bahas, ya ini bahayanya orang-orang yang munafik, yang pada waktu itu, orang munafik itu memang suka dimanfaatkan. Orang munafik itu direkrut oleh Abdullah Abdullah bin Sabah ini adalah pendiri yang bertransformasi menjadi khawarij. Dan ini memang perilaku-perilaku yang apa yang dikatakan orang-orang munafik pada waktu itu memang sangat mengakar pada kesempatan sekarang gitu kan. Jadi memang kalau kita lihat dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan begini, kalau saya lihat dari beberapa komen ada yang percaya dan tidak, bahkan ada yang sampai wah itu ilmu ngawur dan lain sebagainya, karena memang gak ngaji. Saya katakan orang-orang seperti itu mungkin bisa jadi dia alim, secara alisannya alim, tapi secara kolbu jahil. Kalau orang itu pernah mondok pesantren, itu di dalam kitab Bayjuri, itu ada yang ditulis syair oleh Syekh Jalaluddin Asyuti, yang kalimatnya wa min aji bimatar al-aynaini anna su'alal qabribi suriyani, kata Syekh Jalaluddin Asyuti. Cek, cek, sama aja. Jadi kata Syekh Jalaluddin Asyuti itu begini, ada sesuatu yang membuat aku kagum, ta'jub. Ternyata, gitu kata Syekh Jalaluddin Asyuti, anna su'alal qabribi suriyani, bahwasannya pertanyaan kubur itu menggunakan bahasa sur-suriyani, beliau mengambil dari gurunya, Syekh Blokini. Bahkan disarahi itu di bawahnya itu oleh Syekh Ibrahim Al-Bayjuri, ini kalau orang pesantren, kalau dia ngaji pernah mondok, pernah belajar fikih, Bayjuri harusnya tahu. Beliau mengatakan begini, kata Syekh Al-Bayjuri itu, di antara yang akan ditanyakan di kubur, itu ada empat pertanyaan, tadi disampaikan oleh Ustaz Abdul Mujib, atrihin, atrihin, karihin, salihin. Itu mananya sama, seperti man rob buka, wa man nabi yuka, begitu. Makanya kalau kita sedikit senyum, bukan menertawakan ya, kalau menertawakan nanti kasihan ditertawakan karena kebodohannya. Kita senyum kenapa? Karena mereka kurang pengalaman dalam belajar ilmu. Dan itu Sehjala Lunasyuti tidak, tidak mewajibkan orang-orang harus yakin dengan dia, karena tadi, ikhtilaf. Mengenai bahasa di akhirat nanti, mengenai tentang pertanyaan kubur itu ikhtilaf. Ada yang mengatakan dengan bahasa Arab, ada yang mengatakan suriyani, bahkan dengan bahasa-bahasa umatnya masing-masing. Tapi yang jelas sebenarnya, kalau kita memahami subtansi, ya tadi surat Yasin yang disampaikan oleh Ust. Abdul Mujib, al-yawma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aidihim, wa tashhadu arjuluh mimakanu yaksibun. Jadi sunggut memang bisa ngomong, ya, lambaimu, sunggut, bahasa Sundana memang bisa ngomong, kenu bakal ngajawab, kabe pertanyaan, mah, akhlak amal perbuatan orang, mentah kudu pinter, ulah sampai, kita semua jangan sampai yang belajar ngaji itu sok ngerti agama, tapi, kolbunya jahil. Kalau alimun bil lisan jahilun bil kolbi, itu kata Nabi dikatakan orang, umat-umatku, yang sok pinter, ngalim secara lisannya doang. Begitu. Maka Imam Munawi itu mengatakan begini, musyarahi dari hadis tersebut begini, Jadi orang-orang munafik itu, yang sukanya nyinyir, komen, dan lain sebagainya, yang dangkal pemikirannya, gak pernah belajar betul-betul, sungguh-sungguh, mereka itu bisa jadi orang alim secara lih. Lisan dengan ilmu, banyak ilmunya. Makanya berani mengomentari itu, karena dia belajar ilmu. Betul kan? Tapi, hatinya bodoh, bahkan fasidun akidah. Termasuk akidahnya juga rusak, kita lihat sejarah. Berapa banyak di zaman dulu, ketika, Abdullah bin Sabah itu berhasil mengadu domba Muawiyah dengan Syiah, pro Usman dan pro Ali, yang mana pada waktu itu, Abdullah bin Sabah merekrut, orang-orang Islam yang munafik. Karena orang munafik itu paling gampang diperbudak. Orang munafik itu paling gampang direkrut, suruh perang, perang. Suruh demo, demo. Suruh turunkan presiden, turunkan. Terima kasih. Terima kasih. Begitu. Dan ini di warning. Ya mudah-mudahan aja, ini yang mendengar bisa memahami kalimat ini. Ini Rasulullah loh, yang mewanti-wanti. Karena jawabannya, ketika perang Uhud, umat Muslim, bukan hanya diserang oleh orang-orang kafir, tapi diserang juga. Karena orang kafir, orang munafik ini lebih bahaya, maka Rasulullah tiga sedang-segan. Rasulullah tiga sedang-segan untuk membunuh Ubaibin Khulab sebagai gembongnya munafik. Munafikin pada waktu itu. Jangan kira Ubaibin Khulab gak bisa ngaji. Jangan kira orang-orang munafik itu gak ngerti hadith. Gak bisa baca Quran. Kita lihat, menurut Imam Munawi bagaimana. Untuk mengetahuinya bahwa dia munafik atau tidak. Supaya kita intropeksi di, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat munafik. Bahkan orang-orang munafik itu Ngeri gak? Makanya yang suka nyinyir, yang suka gampang menyimpulkan sesuatu, memandang dengan sebelah mata, tanpa ada tabayun, tanpa mengkaji lebih dulu bahaya. Orang-orang yang seperti ini, syak-syakot dalam bahasanya. Lisannya itu diobral. Lisannya itu, ya begitu pekerjaannya. Kafir, sesat, bid'ah, apa lagi? Dobol, dukun, semuanya lah. Gak sadar. Dengan syak-syakoh lisannya, yang bahasa orang kurang ajar lisannya gitu loh. Gampang mengupat orang, mencacimaki orang. Gak sadar dengan cara mereka seperti itu, banyak manusia, khulkun kathirun fizzalal. Banyak manusia yang secara tidak langsung kerekrut oleh orang-orang munafik di dalam kesesatan. Na'udhu billahimin. Maka betul. Kadang-kadang kalau kita berpikir, kenapa hanya mengatakan begini, umatku itu adalah min zumrudil kolil. Hanya golongan sedikit. Karena, banyak orang-orang yang dikategorikan munafik. Dan ingat satu lagi, saya ulangi lagi. Orang yang munafik, yang alimnya secara lisan, tapi hatinya jahil, sangat gampang diperalat, sangat gampang diperbudak. Bahkan mungkin dengan uang 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, bisa berbelok akidahnya. Yang saya ini, teman akrab dengan Ustaz Imron, ketika ada benih-benih kemunafikan, kemudian saya dikasih uang sama Ustaz Dolomujib, eh kamu musuhin, bisa jadi musuh. Maka betul. Kata Imam Ghazali kemarin gimana? Kullul adawati qad turja salamatuhah. Setiap manusia ini berpotensi jadi musuh. Sekarang kita bersama. Gak tahu dengan ada permasalahan bisa jadi musuh, tapi qad turja salamatuhah. Tapi bisa diselamatkan. Yang bahaya, Yang bahaya itu, kalau dia musuh kita, didasari dengan hasud. Dan itu bagian daripada orang-orang munafik. Makanya jangan salah. Kalau orang-orang yang munafik itu, lebih bahaya kata Nabi. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Kalau pengen tahu tentang apa yang disampaikan Ustaz Abdul Mujib mengenai tentang bahasa Surya ini, monggo ke pesantren ya. Kita banyak referensi kitab yang dijelaskan. Dan kita gak butuh. Artinya, gak butuh harus diyakini oleh Anda-Anda yang tidak percaya. Monggo ketika Anda belajarnya itu dengan bahasa Arab, monggo percaya itu. Karena ini bukan hal akidah. Ingat-ingat. Yang masih ikhti, ikhtilaf. Bahasanya begitu. Jangan sampai furu'iyah, yang ikhtilaf ini dibesar-besarkan. Dan itu adalah tradisinya jahiliyah yang begitu. Yang gampang menta'nuk. Artinya gampang-gampang mencaci maki orang. Itu sifat jahiliyah. Dari kelompok-kelompok yang munafik. Di dalam hadis, Musnad Imam Ahmad ini ya. Jadi beliau Abu Darda pernah berjalan kaki bersama Rasulullah. Berjalan kaki bersama Rasulullah. Kemudian di tengah-tengah jalan, Rasulullah s.a.w. bersabda begini, La ghayru dajjali akhwafuni ala ummati. Ka laha thalasan. Kata Rasulullah, He Abu Darda. Yang paling saya takutkan nanti, yang terjadi pada umatku itu bukan dajjal. Ingat. Dajjal gak ada apa-apanya, kata Rasulullah. Saya gak khawatir dengan fitnah. Dajjal. Yang saya khawatirkan itu justru umatku. Dan itu bukan dajjal. Itu sampai tiga kali. Ini memperjelas sifat daripada orang munafik. Kategorinya makanya lebih bahaya. Sampai tiga kali berulang-ulang. Ahli ditanya. Abu Darda bertanya, Siapa sih Rasul? Yang kau maksud itu? Padahal fitnah dajjal itu, kalau secara redaksi hadis, kan fitnah terbesar. Jikal bakalnya kia? Kiamat. Sementara jenengan saja. Tidak khawatir dengan adanya fitnah dajjal. Maka dijawab oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, Yang saya khawatirkan selain dajjal, dan lebih bahaya daripada dajjal itu adalah para pemimpin, para ulama yang menyesatkan. Maksudnya bagaimana? Alimun bil lisani jahilun bil kolbi. Ulama-ulama yang hanya alim secara lisannya, tapi hatinya bodoh. Itu min ayatil munafikin. Tuh, sampai di warning kayak gitu lah Rasulullah. Makanya pantas kalau andai kata, secara bahasa lugoh saja ya, bukan istilah kita katakan ada, bahasa dajjal kamu. Berarti karena perangaiannya. Maka perlu belajar ngaji, belajar mondok, jangan hanya melihat di Youtube, jangan hanya searching di Google. Anda tahu, website-website yang sudah ada zaman sekarang itu, mayoritas itu dikendalikan oleh salafi. Bukan salafi ya? Oleh kaum salafi. Mau itu Islam moderat ke? Macem-macem. Ini harus hati-hati kita. Jangan sampai, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah ini, terjadi pada diriki, nangis kanjeng Nabi. Kalau melihat umatnya kayak gitu, nah, nangis. Ingat ya, orang-orang munafik itu, paling gampang dikendalikan. Kalau unik ini, kita dididik oleh Abu Yama Maghufri itu loh. Mungkin ada orang sebagian yang pernah tanya kepada saya langsung, Tabayun, apakah unik ikut si ACBC, dan lain-lain? Apakah unik ini dibayar sama orang, satu kelompok? Saya katakan kita ini bukan orang bayaran kaya mereka-mereka. Kita sampaikan, kita sampaikan sesuai dengan amanah guru, yang ada di dalam kitab-kitab itu saja. Untuk tujuannya adalah, munafik, nantinya ada syak-syakoh. Lisanmu loh, cangkem itu loh, gak akan bisa terjaga. Makanya penting, dalam kitab Samawi apa-apa? Fibayan, menjaga lisan. Melihat sedikit aja, apa yang menasalah, wah, orang kaya kong ini, kong ini, nah itu kan bahaya. Kemudian lihat, orang yang ceramah, karena tidak seperti biasanya, menggunakan jubah, tidak menggunakan imamah, hanya sekedar menggunakan ikat, ciri khas Sunda saja, wah itu bukan ulama, itu dukun, itu budayawan, kan goblok. Artinya goblok itu dia alim sebenarnya, tapi hatinya tidak memahami. Yaitu, karena tidak ngah, tidak ngaji. Kan begitu, kayak Pak Muji menjelaskan, merobuka Pancasila, kalau dia memahami, sejarah asal-usunnya Pancasila, disitu ada ketuhanan yang kepada Allah, Nabinya Muhammad, kitabnya Al-Quran, semuanya ada disitu. Karena Anda ini kurang belajar ilmu, kurang pemahaman, kurang tawadu lah yang jelasnya ya, kurang tawadu. Ini ayat yang saya bacakan, di dalam surat Luqman, di antara wasiat Nabi Luqman kepada anak-anaknya, kalau jenengan, pengen tahu wasiat-wasiat para Nabi, di antaranya wasiat Nabi Luqman kepada anaknya. Di dalam surat Luqman ayat 18, terakhir ya Pak ya, terakhir Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim Wa la tu-sa'ir khadda kalin nasi, wa la tamshi fil ardi marhaa, inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini wasiat Nabi Luqman kepada anak-anaknya begini, wahengger anak-anakku, janganlah kalian memalingkan wajahmu kepada siapapun, karena engkau sombong. Satu, biasanya kan begitu, kalau orang-orang yang memang dalam jeninya ada kemunafikan, ada kesombongan, mereka gak mau kenal, kalau tidak semartabat dengan mereka, mereka gak kenal saya, gak mau diajak ngopi, pengennya ikut di gembongnya mereka. Maka terjadilah bahasa kalimat di dalam tafsir asawi. Menurut kelompok-kelompok mereka, orang-orang yang ekstrim, yang bertransformasi khuwarij menjadi wahabi itu, mereka kalau tidak bersependapat dengan mereka, martabatnya tidak sama dengan mereka, halal bagi mereka darahnya dan hartanya. Begitu. Tidak tercipta ukhwah itu. Na'udhu Billahimin. Ingat, wala tamsyu fil ardi maroha. Jangan sekali-kali, kalian berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Inna allaha la yuhibbu kulla mukhtaling fakhur, dan sesungguhnya Allah, innalit, tauqid, kalau ada yang tahu ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyukai, orang-orang yang berbuat sombong, orang-orang yang melambuhi bah, apa, mau dikasih semua apa? Al-fakhru bil ansab madmumun. Kita bangga dengan nasab aja di celak, sekalipun itu, duriah rasul. Membanggakan nasab di celak, karena ada ikhtirarul alawiyah binasabihim, wa mukholafati sirati abaihim. Apalagi kita yang bukan duriah rasul, apa yang mau dibanggakan? Makanya, ayo barang-barang, belajar ngaji yang benar-benar, kita di sini tidak ada yang hebat. Semuanya ini yang diajarkan oleh Abu Yabam Maghufron ini, sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah s.a.w. Terima kasih. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan, Gus, Ubat, nyelirakan kalau oke itu harus bersorban, berpeci. Deketin, deketin, deketin biar jelas. Habis bersorban, berpeci. Kan ada karangan kitab, Bidayatul Bidayah disarahnya, coba sama Gus Mujib di ininya disarahnya kan. Jangan lihat doa akhirnya kepada ulama. Iya, betul itu, betul sudah. Mau kamu Pak Mujib? Banyak ya, bukan hanya di Bidayatul Hidayah. Jadi, itu ada yang diambil dari hadis kursi juga. Innaullah la yang dhuru ila suwarikum. Gitu kan. Allah itu tidak akan pernah melihat bentuk rupanya. Ya, ingat. Karena yang dilihat oleh Allah itu hanya amal dan hati perbuatannya. Dan satu, satu lagi. Kalau ingin jelas lagi dalam hadis itu, begini kata Nabi. Saya ti zamanun ala ummati la ya'rifuna la'ulama illa bithawbin hasanin. Jadi, nanti di zaman akhir, kata Nabi, banyak umat yang tertipu. Mereka menganggap ulama itu karena melihat stylenya, pakaiannya. Ini disampaikan oleh Nabi. Jadi, umat nanti itu kata Nabi, ketika ada ulama yang berjubah, bersorban, menggunakan imamah, dia dikatakan ulama. Karena la ya'rifuna la'ulama illa bithawbin hasanin. Yang menjadi patokannya adalah style. Nah, kalau orang sadar, mengkaji matan hadis yang benar-benar, mereka gak akan gampang suudhon. Tidak gampang menyalahkan, mengkafir-kafir, mengkafirkan. Sekarang siapa yang gampang menyesatkan, mengkafirkan? Kalau bukan akidahnya khawariz, akidahnya mutazilah, akidahnya wahabi. Na'udzubillahimin. Cukup ya. Munggu Pak Ibron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.